Terus bang, kalo misalnya nih, temen kita butuh bantuan, kemudian kita ada lane yang harus kita bersihin Itu pilih apa bang? Mendingan kita bersihin dulu, atau kita bantuin temen kita? Nah, kalian liat dulu Yo what the brother, welcome back with your boy Lexi disini Dan pada kesempatan kali ini, gue pengen bahas bagaimana cara bermain offline ataupun XP-Land di Mobile Legends Disini gue main party 5 ya sama squad gue nih Di tim gue ada Batrix, ada Kaja, Khalid, Xavier, sama Fredrin Tim musuh ada Cecilion, ada Moskov, Lapu, Carmilla, sama Granger Sebenernya gue pengen pake Lapu guys, tapi dipik sama tim musuh, glue di band Tadinya gue mikir, Yuzhong kalo enggak di Rod, kalo enggak Teris lah Cuman setelah gue pikir-pikir, ah bosen ah, yaudah akhirnya gue pake namanya Khalid Ya, sebenernya pik Khalid disini enggak begitu bagus, karena banyak banget hero yang bisa nge-cancel skill 2 dia Kalo di tim musuh enggak ada yang bisa nge-cancel skill 2-nya Khalid, itu bakalan kuat banget hero Khalid, seriusan Tim musuh tuh yang bisa cancel gue, Cecilion tuh bisa pake skill 2-nya Kemudian Moskov, skill dorongnya bisa cancel skill 2 gue Lapu-lapu pas lagi ulti, skill 1-nya bisa cancel skill 2 gue Kemudian Carmilla, skill stunnya sama skill ultimate-nya bisa nge-cancel skill 2 gue Jadi sebenernya pikir kali disini ya biasa aja Oke lah langsung aja kita bahas ke cara mainnya ya Nah, yang paling penting itu perhatiin gerak-gerik temen kalian guys Nah disini kita liat ya, temen gue kalo udah siap buat perang Ini perangnya mundur ya guys, perangnya mundur Nah, kita dateng bantuin Akhirnya kalo bisa kasih kaya peringnya guys Nah, dateng lagi nih Atau liat, tep, tep, tep Nah disini kajinya flicker Dia ngambil skillnya Oke disini, kalo ada turtle guys Kita inter-hubber carry-nya Supaya apa? Supaya dia gak bisa nge-retry Inter aja guys Nge-pok, nge-pok Pas dia kabur, gue flickerin 12 ke 1 Nah disini brother Kalo kalian ngerasa Wah, gue udah pasti matiin nih Gue harus ngapain ya Ya kalian bisa mati aja Kalo gak, kalian baiting time Buang waktunya tim musuh Nah disini gue berusaha buat bikin lama mereka ya Terus gue skill 2 berdoa Nah, dia udah ultimate tuh karmilanya Ntar pas gue mati Gue bakal ngomong ke tim gue NU karmila Itu udah untung banget guys Apalagi ulti karmila kan lama kan Jadi pas team fight ntar Temen-temen gue tau Karmilanya gak ada ulti Jadi bisa sedikit bar-bar ke tim musuhnya Gitu Oke Kemudian tips berikutnya Kalo main offlaner Sebenernya sih Kalian Kalo memang gak ada perang Gak ada apa Bisa landing pass Tapi kalo kalian ngerasa Bisa buat cut lane Boleh cut lane Untuk cut lane Kalian perlu perhatiin minimapnya Kalo tim musuh gak nongol di map Jangan cut lane terlalu jauh Takutnya mereka ada di ambush Kalian diciduk Kalian bisa mati Cuman kalo musuhnya keliatan Yaudah gak apa-apa Cut lane aja Abis cut lane Kalian bisa bantuin temen kalian Terus bang Kalo gak cut lane Kalo misalnya gue pengen landing pass Gimana? Nah Kalo landing pass Kalian perhatiin hero kalian apa Disini Gue Kalo lawan lapu Itu pas lapunya ultimate Damagenya sakit banget Jadi Gue beli yang namanya Steel leg plate terlebih dahulu Buat nahan Ulti lapu-lapunya Dan juga gue beli yang namanya Warrior boots Nah Caranya itu Kalo si lapunya belum buka ultimate Ya Masih ada ultimate Jangan terlalu Bar-bar Ngepok-ngepok aja Nanti kalo udah buka ultimate Baru kalian balikin Soalnya lapu ultimate-nya sakit banget guys Seriusan dah Eh Kenapa kayak gini Bentar Eh Kenapa begini Wait Wait Salah Sorry Nah disini ada tartel lagi kan Nih liat Gue incer hyper-nya lagi Hyper Kalo udah diincer sama yang namanya offlaner Apalagi hyper-hyper assassin ya Itu Kalo buat early game sih Harusnya Meninggo ya guys Seolah darahnya sedikit kan dia Granger juga kan Hintungannya MM kan Jadi darahnya sedikit Kalo hyper-factor ya Emang agak sedikit susah Buat bunuhnya Terus bang Kalo misalnya nih Temen kita butuh bantuan Kemudian Kita ada lane yang harus kita bersihin Itu pilih apa bang Mendingan kita bersihin dulu Atau kita bantuin temen kita Nah Kalian liat dulu Hero kalian tuh apa Kalo kayak kalit Itu kan skill 1 nya Udah lumayan sakit guys Skill 2 nya juga bisa buat bertahan Jadi Buat cut lane Eh Buat bersihin lane Sama bantuin temen kalian Mendingan Bantuin temen kalian Nah Misalnya kalian pake lapu-lapu Lapu-lapu itu kan Powernya Ada di level 4 kan Kalo belum level 4 Damagenya biasa aja Kalo udah punya ulti Dia tinggal ultimate Skill 1 Skill 3 Bisa nge instant kill Tim musuhnya Apalagi buat di early game Jadi Kalo main lapu Kalian bisa bersihin dulu Sampai dapet level 4 Kalo main hero kayak kalit Kayak yuzhong Kayak dirot Ya memang Dari skill Dari level 1 Ampil level 3 udah kuat Bisa buat bantuin temen kalian Jadi perhatiin juga guys Hero kalian tuh apa Nah ini lapunya pinter guys ya Karena dia ngeliat gua cut lane Dia juga cut lane Itu pinter Itu namanya mirroring gerakan musuh Tuh liat Dia jadi lebih cepet Buat rotasinya Nah gua bilang tuh Enemy missing Terus karena gua liat lapunya Ada di map nih Gua samperin ke atas Gua tinggal kenal lagi Yaudah lah ya Nah sebenernya Kalo disini temen temen Kalian perhatiin nih Kan musuhnya masih disini ya Jadi aman guys Kalian tinggalin lane kalian Gak apa-apa Cuman kalo kalian liat Wah musuhnya kemana ya Di minimap gak ada Kalian bersihin lagi lane kalian Takutnya kepuas sama tim musuh Gitu Disini gua berdoa lagi Liat tuh guys Kalo gak di cancel tuh kuat banget Cuman kalo di cancel ya Yaudah ya Wassalam Kalo gak ada darah Dan kalian ngerasa Wah gua gak bisa nih Buat ngebantuin Yaudah Cari darah dulu Kalo kalian pake Offline rack kayak Kalit Kayak Xbok Kayak lapu Yang beli bloodlust Itu boleh guys Kalian ke Yang namanya Apa namanya tuh Minion Pake skill 1 nya Ataupun Yang nambahin darah Soalnya kita beli Yang namanya bloodlust nih Jadi tinggal kesini nih Kesatu aja tuh Nambahin darah Terus bang Misalnya Posisinya Kita di geng nih Temen kita Geng atas Tim musuh Geng bawah Geng kita Itu kan ada tower nih Itu Kita mendingan lepas Tower nya Tapi kita mati Atau Kita Yang namanya tuh Mundur Tapi kita gak mati Jawabannya Tergantung guys Kalo kalian bisa bersihin Minion nya Dan tower nya gak hancur Gak masalah Cuman kalo memang Udah berempat Dan kalian pasti mati Mendingan mundur aja guys Jangan sampe Kalian Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video selamat menikmati lagi perang nih guys kalau teman kalian gak butuh bantuan kalian sebenarnya gak usah dateng kalian bisa majuin lain-lain cuma disini karena gue ngeliat tim gue kalah jadi gue ikut bantuin kalau tim gue udah menang ya 4 tahun 5 gitu kan kan gue tuh udah jauh nih ya kalau udah menang 4 tahun 5 gue mending majuin bawah kalau gak majuin atas jadi kedorong semua minionnya gitu jadi bener-bener kita harus liat guys posisi kita kayak gimana liatnya tuh minionnya maju yaudah gue terus aja atasnya guys jadi main offline tuh bukan cuma kayak bayawan di bawah bayawan di atas ngapain guys buat apa kayak gitu ini kan game 5-0-5 ya bukan 1v1 yang penting kan tower hancur kalian menang itu yang paling penting buat apa menang bayawan tapi kalah iya gak sih gue ultimate juga ultimate gue caur banget tuh gue ngebunuh liat tuh kalau gak ada yang bisa cancel tuh darah gue gak habis-habis guys cuma kalau ada yang bisa cancel yaudahlah nah disini nih hindarin skilletnya musuh udah dihindarin jangan lupa stiker kalau udah kayak gini guys jangan mati guys ya kalau habisnya balik-balik kalau gak bisa yaudah mati aja enak guys pake karit nih darinya segini tinggal berdoa lagi gue do do selamat menikmati 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 selamat menikmati